Intro Malam di atas batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kanti-kanti sana kerabat dimanapun berkado Alhamdulillah pada sore hari Iko Kita masih bisa bertatap muka Masih di channelnya Borjo Street Pada sore hari Iko Saya berada di pojok Kopi Dusun Mengapa saya duduk di Siko? Karena saya ingin menghadirkan yang punya pojok Kopi Dusun Seperti apa proses penggarapan dari Saya sebut disini unit usaha mendiri Nah, sosok penggarap ini seperti apa? Langsung saja Karena hari Iko saya sudah menghadirkan beliau Beliau sahabat saya yang sudah lama sekali Satu profesi dengan saya Untuk lebih lengkap ngotak kita pada sore hari Iko Beliau adalah BUM! Selamat sore lu! Hahaha Akhirnya Masa Dusun kan? Itu cuma itu kan? Cuma apa? Opening awal Opening awal Selamat hari Iko saya kenal Berata Lalamoh Kita berkawan Iya kan? Lalamoh? Iya betul Sudah itu Lalamoh pula gitu Kok Lada-ada bertemu? Benar-ada di bukit di Nuntan lho kan? Jadi sama-sama satu profesi di tour guide Tour guide Tapi ini kan Berata punya usaha baru Yang saya anggap Ini menarik Seperti apa? Usaha yang digarap Berata Iko Berawal mulu dari Iko Sehingga muncul ide yang kreatif Mungkin Berata bisa cerita dulu? Iya Hahaha Betul sekali Barju Jadi Tidak menurut kemungkinan Kita tinggal di Dusun Mojambi Tempat tanah kelahiran kita Kita sebagai seorang Pelaku di industri pariwisata Sama-sama profesinya Di dunia guide Jadi Yang namanya urusan kepemanduan Sehari-hari Kita sudah tahu Macam mana trik di lapangan Macam mana kita menangani wisatawan Setidak-tidaknya Dari hasil apa yang Kita karyakan bersama-sama Di lapangan Iko Setidak-tidaknya Bermanfaat Untuk tamu yang kita bawa Jadi saya menjadikan Satu lokasi Yang memang Kita desain Merupakan pondok Pondok-pondok kebun kita ingin Iya Untuk rest area Kalau saya mau tamu-tamu kita Dari luar Misalnya merasa kecapean Nah di dalam kan ada fasilitas Yang dibangun pemerintah Kayak panggung Ataupun gak sibuk-sibuk Nah kadang-kadang Kalau misalnya kita tamu Kita satu hari itu Kita keliling-keliling Lapangan Yang bercampur juga Dengan tamu umum Fasilitas yang kita pakai Kan ada enak Itu sudah nangkap dah Berarti kan Berarti kan Pengen nyipta kan Yang saling berkaitan Saling berkaitan Karena saya tangkapnya Profesi tour guide Iya Profesi tour guide Berarti berkaitan dengan wisata Wisata Nah wisata harus ada pendukung Iya Tapi yang Sehingga muncul ide Garapannya Dengan nuansa Yang Yang saya anggap Itu masih Unsur natural Iya Unsur alam Nah Mengapa memilih Konsep itu Pertama sekali Kita Harus Punya nilai jual Yang kita kembali ke budaya Budaya Iya Setidak-tidak eh Kalau orang sudah tahu Dengan candi Orang lebih mengenal Ketika masuk kampung Mengenal dengan budaya kita Budaya Jadi ada nilai jual Nah seperti itu Jadi saya kembangkan Nah kalau bicara masalah kopi Bojo Kita membangun satu tempat Rest area kan Bukan seperti pada umumnya Masuk pakai tiket Masuk pakai tiket Iya Nah kebetulan Teman-teman Dan juga saya Termasuk Di Kepengurusan Diajak Menjadi Salah satu Anggota dari Dewan Kopi Jambi Nah Jadi disini Ada beberapa kawan-kawan juga Disini terlibat Berarti kawan-kawan di Jambi Di desa Moro Jambi Di dusun kita Berarti ada Baratai yang Terlibat di dalam Terlibat di situ Nah Disitu saya mulai Moro Jambi itu Kita Tidak ada Yang Tanaman-tanaman kopi Di daerah kita Jadi saya bilang Apa kami diajak Nah Setidak-tidaknya Kata Apa Disana itu Media promosi Kopi kawan-kawan Dari Merangin Dari Kerinci Dari Tanjung Jabung Barat Nah jadi setidak-tidaknya Dengan Ada sebuah tempat Yang sekiranya Bisa mempromosikan kopi teman-teman Kan Tapi menariknya Ternyata Kan banyak juga nih Kapi-kapi kopi kan Iya Tapi tempat berata Di pojok kopi dusun Itu Saya lihat kan Gakaknya tuh Ada Orang tua berata Bagaimana berata Meyakinkan orang tua Saya berpikir Bahwa Kenapa saya Lepatkan Orang tua Yang Membuat kopi Sebenarnya Kalangan-kalangan Kita di dusun kita Banyak tuh Cewek-cewek yang cantik Jadi Pagar ayu disitu Ataupun Barista Dan kawan-kawan Tapi dengan Kita memunculkan Budaya kita dusun Ternyata Nyai-nyai zaman dulu itu masih Dengan tradisi Buat kopi Dengan Dengan Caro tradisional Makanya di Siko Gak ada kita munculkan Kesan modern Modern Dan juga Poverty-poverty pun Kita cari unsur Dari Orang-orang dusun kita Yang masih Mempunyai Peninggalan-peninggalan Warisan-warisan Dari Datuk-datuk dulu Misalnya baik Kremos Baik cangkir Baik kelas Nah jadi Setidak-tidaknya Tidak-tidaknya Memang Kehidupannya Budayanya Pada zaman dahulu Nah jadi Ada dua unsur Disamping mereka Menikmati kopi Dia melihat Kancel budaya kita Yang ada di Siko Selain berat-beratak Dapat dukungan orang tua Nah Dampaknya kan Kauan tua kan Saya tengok Kalau biasa Kek sawah Kek umur Ini bisa Dengan usaha Usaha ekonomi kreatif Yang ketika Ada juga Pemasukan Orang tua Juga Bisa santai Di rumah Nah itu Menariknya Nah terus Untuk Pojok Pojok Kopi Dusun Ya Mungkin punya Arti atau tentu Bukan aku berata Buat Pojok Jadi Kenapa Saya buat Bojok Karena Pada posisi Daerah lahan Tanah Datuk Yang Digaram Itu Sudut dari Candi Sudut dari desa Sudut dalam arti Kita sebutkan Pojok Jadi pojok kampung bisa Pojok dari Candi Situsnya itu ada Jadi Ya titik temu Jadi itu saya buat Pojok Habis itu Kopi Dusun Kenapa Kopi Dusun Karena rata-rata Saya Tengok kita Pertama sekali Kopi ko memang dari Dusun Misalnya daerah Jangka Daerah Serampas Daerah Tanjung Jabung Barat Kerinci Nah Dusun saya mengembalikan Namu sebuah Sebutan daerah Dusun kita ko Jangan kage Ketika waktu jaman lah Sudah maju Anak-anak muda yang Yang tumbuh dari sekarang Orang sudah mengenal desa Ataupun kampung Tapi jauh sebelum itu Kita lebih Lebih bangga dengan Sebutan Dusun Nah itu Jadi Dusunnya itu Yang saya munculkan Suasana Dusun Suasana Betul Maka saya ciptakan Memang betul-betul Bukan kopinya dari Dusun ini Dari Dusun ini Itu salah satunya Tapi menghidupkan Dusun Sebutan daerah Tanah Kelahiran gitu Itu yang lebih utamaran juga Itu sudah berapa bulan dah? Dari Sebenarnya Kalau untuk garapan Kalau untuk Karena kita tidak semudah Membalikan telapak tangan juga Profesi kita sama juga Jadi nabung Nabung Macam mana Supaya membangun Serana dan praserana itu Ada punya daya tariknya Kalau untuk mulai membangun itu Di Agustus 2019 Agustus 2019 Itu sudah mulai produksi Apa baru penggarapan? Mulai Buat fondasi Bangunan-bangunan Tapi belum Produksi untuk Aktif Aktifnya sudah mulai Ada pengunjung Maksudnya itu Ada dampak Aktifnya itu Sudah kita Lakukan Ada beberapa Penawaran-penawaran Dari tamu-tamu Yang kita bawa itu Udah siap gak? Kalau kita Gatering di sana Di lokasi itu Nah Gatering Gatering yang Dilakukan Pertama sekali itu Warga kita Jambi Dengan mengundang Ibu Bupati Pada waktu itu Nah Sempat Saat itu Orang memposting Pondok-pondok yang kita bangun Nah mulai itu Tampilan itu Tampilan Kabano Siam Kita tampilkan Masak-masaknya itu Ibu-ibu Warga kita di Siko Nah mulai orang bertanya-tanya Mulai di situ Nah Jadi setidak-tidaknya Apa yang kita bangun Sama dengan konsep Sembuluh kita Di Belajar di Komunitas bahwa Pemberdayaan masyarakat itu Sangat penting Nah itu yang saya Jadi bisa beraktifitas Yang awal itu Camping 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 Pilem Camping Pilem Camping Pilem Media promosinya Kalau media promosi Sebenarnya Macam Iko Jo Tidak menutup kemungkinan bahwa Saya berpikir Kebanggaan itu Bukan milik dari kita Melainkan ketika Orang yang datang Memposting Itu sudah melakukan Hal yang Kebanggaan tersendiri Pada kita Kenapa Saya sudah buat Bacoan di setiap sudut Arah untuk pengunjung Jalan kita Nah iya Kan banyak juga pengunjung yang datang Waktu hari Yang nyasar Yang nyasar Yang bertanya Tapi Saya menanggap yang pertama Aduh Ide Ide saya pertama kan Kalau orang tua Oke Ide saya kan Kalau orang tua Nah Waktu itu Orang tua kan nyebut Biar penasaran Nah Penasaran dalam arti apa Berapa itu aja Jadi Memang Kita buat Bacoan di setiap Simpang-simpang jalan Karena saya pikir Bahwa Kemenangan besar kita Selaku Di Pelaku pariwisata itu Memasukkan Ataupun Orang yang Berdatang Berkunjung ke dalam Dusun kita Kedalam kampung kita Jadi Untuk Yang paling termahal itu Bukan Bukan menikmati Suasana Yang ada di Kita garap Melainkan Interaksi Dengan masyarakat Interaksi Jadi ketika waktu Mereka mencari Pojok kopi dusun Orang akan bertanya Ke masyarakat Nah Bayangkanlah Pelayanan masyarakat Itu memberikan informasi Kepada Pihak Pengunjung Atau pihak Maksudnya Sesatnya Ada satu kepuasan Ada satu kepuasan Nah Bayangkan kalau Tamu itu Orang 10 Dia bertanya Sampai 10 orang di lapangan Nah Kita bangga bahwa Masyarakat kita Bisa berinteraksi Dengan wisatawan Nah kalau Besok wisatawan Sudah banyak masuk Dengan sendirinya Masyarakat sudah terbiasa Untuk belajar bahasa Inggris Yang pasti Sampai juga Sampai juga Nengok dusun Nengok dusun Nah Nengok aktivitas warga Nengok Terexpos Akhirnya kan Sesatnya sampai juga Sesat sampai ke pojok kopi dusun Nah Itu Berarti kan Pembicaraan Harapannya kepada Kawan-kawan Atau generasi lain Menjadi Inspirasi Nah itu Boleh tanya Tak Selalu membuka Penghasilan berharinya Nah Kalau untuk penghasilan Kalau untuk Berbicara masalah penghasilan Karena kan Fondasi awal Saya duit tambungan Yang lain itu kan Saya sudah Pegang masalah Berapa dapat Itu Urusan Nyai Di rumah Tapi Ketika waktu Membangun Suatu tempat Yang kita bangun pula Saya sudah mengeluarkan Dari duit lagi Jadi kadang-kadang Ada kayu itu masuk Nah Nyai langsung Ya Jadi manajemen itu Bukan urusan saya Urusannya itu Misalkan ada manajemen Misalkan Tamu Mungkin informasi juga Bagi masyarakat Tadi kan sudah bahas kopi Kopi kok Apa yang menariknya Berarti kan Saya hitungkan Pendapat berhari Mungkin masyarakat bisa ngerti Kopi kok segelas Berapa misalkan Berapa tah Ya Jadi kalau misalnya kopi Disika kan Kita lebih Nyai-nyai Disika lebih menyuguhkan kopi Dengan kemasan Gulonya itu Gularen 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 Ini rara Gulonor Kalau bahas itu Dusun itu Jadi Kalau untuk Satu gelas Itu bukan seperti Pada umumnya Yang kita jual Kelas yang lebih Apa Ini Kita jual dengan Satu gelas Satu canggihnya Itu Sepuluh ribu Sepuluh ribu Sepuluh ribu Berarti kan Di semua kalangan Sedangkan bisa Menikmati Menikmati Baik kelas Atas Kelas bawah Kelas menang Nah Harapan Kedepan Mungkin ada pengembangan lagi Untuk kedepannya Saya rasa macam itu Apa yang Jadi Cita-cita kita bersama Seorang Pelaku di industri pelisata Apalagi kita Memang tumbuh Dan besar Dari 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 Dusun Murojambi Jadi Kita pengennya macam itu Apa yang bisa Aku buat Apa yang bisa aku berikan Kepada kawan-kawan yang lain Nah Jadi sama-sama Kita menciptakan Lapangan pekerjaan di lapangan Jadi Seumpamanya di Siko Kalau ada pun gathering juga Kawan-kawan nak jual paket Nah Jadi Memakai suatu Tempat yang kita sama-sama Yang menjadi Pekerja disitu Bukan arti dipekerjakan Menjadi pelaku ya Pelaku Mau jadi guide Mau jadi porter Ataupun nanti Yang ngurus Apa semuanya itu Bahkan kita pun tidak menutup kemungkinan Harus Nyai disitu Menyiapkan makan Kalau bisa Warga dari luar Maksudnya luar Bukan luar dari dusun Ya Tetap di dusun kita Misalnya Rumah makan sihanu Oh orang kau Pandai masak Di desa Jadi kalau misalnya Dia bisa bertanggung jawab Untuk Memberikan Apa Ketika waktu kita Ngadakan gathering Lebih Untuk kedepannya itu Kalau kita lah Hidup di komunitas Kita sudah tahu Macam mana jalur yang Apa kita lakukan Setidak-tidaknya Orang yang Yang mau jami yang Masih awam Belum tahu tentang Prospek macam mana Hidup di dunia pariwisata Jadi setidak-tidaknya Dengan kita mencoba Membangun Sesatu Tempat Wisata tematik lah Kayak kita gini Orang lain akan Berbuat lagi Mencontoh Lebih banyak orang Dusun kita Melakukan hal-hal yang Prospek Orientasinya Ke Pariwisata Moko Jambi Dusun kita Dikunjungi Orang akan ke Candi Cuma satu jam Tapi masuk ke kampung Di 4 jam Nah itu Jadi perputaran ekonominya Tumbuhnya tuh Di Dusun kita Oke Terima kasih banyak tah Karena Apa Banyak yang sudah Saya dapatkan Terus Mudah-mudahan Yang nonton video itu Ya bisa menjadi inspirasi lah Amin Untuk membangun usaha Untuk closing statement Iya Untuk generasi muda tah Iya Untuk generasi muda Khususnya Teman-teman di pelaku industri Pariwisata Di Dusun kita Menurut saya Sedikit Yang saya Garis bawahi Berkaryalah di Tanah Sejarah Oh Berkaryalah di Tanah Sejarah Oke Terima kasih Iya Saya tentu Bila ada kata-kata itu Yang kurang berkenan Bila video itu Berfaedah Silahkan ditonton Silahkan di share Semoga Berfaedah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Banyak Fuck Buong selamat menikmati